Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Dan Yunita ini adalah orang yang sangat percaya sekali dengan kekuatan doa. What was the last miracle yang kamu panjatkan doanya dan sepertinya langsung dijawab gitu sama Tuhan? Arya lah. Oh iya betul. Arya benar-benar jawaban dari doa aku. Jadi pada saat, aku kan dulu mikirnya itu kalau punya anak itu gampang. Gak usah diceritain di sini ya, jadi analoginya kayak gini loh ya. Analoginya kayak gini sobat Medcom. Kayak mie instan ya, dimasukin air jadi hore gitu ya. Nah dulu dia mikirnya kayak gitu. Jadi aku pikir, oh kalau sedang menikah berarti langsung nih punya baby gitu kan. Terus ternyata aku ingat banget gak langsung dapet gitu. Terus habis itu, aku kan orangnya lumayan pemikir gitu kan. Dan lumayan gampang, apa sih namanya, ya bilaulah gitu. Anaknya tuh terlalu overthinking lah gitu loh. Jadi takut ini-ini segala macem. Semakin aku, apa? Khawatir. Khawatir, aku terus cuman semakin susah gitu loh. Terus sampai ada satu masa, aku sama Indra tuh kayak, ah yaudahlah, mungkin emang Tuhan maunya kita berdua dulu aja kali gitu kan. Terus ada satu malam aku doa sama Tuhan, aku bilang, Tuhan aku pingin banget kakak do buat kakak aku tuh nanti ulang tahun di bulan Juli ini. Waktu itu berarti tahun 2000, eh aku nanti tahun 2019. Kan aku ketarikannya kan lahir puluh. Berarti itu pokoknya pas 2019-an aku bilang, Tuhan, Tuhan aku tuh ulang tahun 22 Juli kan. Aku berdua, Tuhan aku pengen banget nih kasih Tuhan ulang tahun tuh. Makanya orang tuaku kak do ini cucu, karena mereka pasti pengen banget kan gitu. Ya kalau emang Tuhan merasa, Tuhan sudah melayakan aku untuk aku bisa jadi seorang ibu ya, ya sudah izin Tuhan aja. Cuman Tuhan tahu aku pengen ya. Itu bener terjadi loh, itu beneran terjadi pada saat papaku ulang tahun 21 Juli, itu aku dinyatakan positif hamil. Menurutku itu ya, yang namanya kuasa doa, tapi doa itu memang harus kita imani dan kita ucapkan tuh memang kayak gitu lah. Betul, betul. Pertanyaan yang percaya gitu, itu terlalu banyak keajaiban sih yang aku rasain, yang aku alamin gitu dalam hidup aku, bukan cuma dari segi anak, tapi menemukan pasangan hidup, menemukan sahabat diri dia yang selalu ada di setiap muslim kehidupan. Terima kasih. Tisu kebangkitan petayu ini dihentikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!